Tim Nas Indonesia harus menerima kekalahan atas Kina saat bermain di Kiangdou Youth Football Stadium. Kekalahan 21 atas Kina menjadi kekalahan perdana pasukan Garuda di ajang Ronde 3 Kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui saat laga melawan Cina, pasukan Sintayong sangat mengendalikan permainan. Terlihat dari statistiknya, Tim Nas Indonesia mampu menguasai bola sebanyak 75 persen, sementara Cina sebagai tuan rumah hanya 25 persen. Melihat jalannya pertandingan, bintang lini tengah Garuda mengomentari gaya permainan tuan rumah yang selalu mengulur-ngulur waktu. Menurut Tom Hayek, para pemain Cina sangat mudah terjatuh sehingga mengacaukan tempo permainan yang telah dibangun oleh Tim Nas Indonesia. Diketahui, Cina berhasil menciptakan 2 gol pada babak pertama di menit ke-21 dan 44. Sehingga di babak kedua, The Dragon bermain bertahan. Sementara Tim Nas Indonesia baru berhasil menciptakan gol pada menit ke-86 melalui tendangan Tom Hayek yang memanfaatkan kemelut di pertahanan Cina. Usai mengalami kekalahan, pasukan Garuda berada di peringkat ke-5 kelasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara, Cina tidak mampu menggeser Garuda dan masih berada di peringkat ke-6. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!